Cuan bisa didapat dari mana saja jika kita rajin dan mau berusaha. Seperti adek kakak warga desa Bumi Mulyo kecamatan Wono Mulyo, Polewali Mandar ini. Berawal dari hobi, kini keduanya sukses menekuni profesi sebagai pembudidaya ikan nila dan lele yang mendatangkan cuan jutaan rupiah. Dari lahan seluas tujuh are atau sekitar 700 meter persegi, mereka kini memiliki 20 kolam untuk budidaya ikan nila dan lele dan juga memiliki kolam pembibitan berukuran 28 x 6 meter persegi. Ikan lele hasil terak mereka dijual seharga 20 ribu rupiah per kilogramnya, sementara ikan nila dijual seharga 30 ribu rupiah per kilogramnya. Rata-rata, omset yang didapat dari hasil budidaya ikan lele dan nila mencapai 2 juta rupiah tiap minggunya. Kita bikin 4 kolam, dari 3 kolam. Sekarang sudah berapa kolam? Sekarang sudah, yang kolam bundarnya saja sudah 20 kolam. Ini semua dengan kolam persegi 4-nya juga banyak. Kalau dihitung-hitung sudah sekitar 40-an kolam. Ikan hasil budidaya mereka sangat digemari oleh warga. Karena selain tempatnya bersih, ikan juga diberi pakan sehat dan berkualitas sehingga terasa nikmat saat dikonsumsi.